Halo teman-teman Indonesia College, tahun 2021 ini Politeknik Keuangan Nenggara atau PKN STAN membuka kembali penerimaan mahasiswa baru. Jika kalian tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan ini, tonton terus video ini sampai selesai ya. Penerimaan PKN STAN dilakukan melalui dua program yang berbeda. Yang pertama yaitu program reguler. Program ini merupakan penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian atau Lembaga lainnya, atau Pemerintah Daerah. Program yang kedua yaitu program afirmasi. Program ini ditujukan khusus untuk Putra Putri Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Informasi selanjutnya yaitu mengenai program studi dan juga kuota masing-masing prodi yang dibuka oleh PKN STAN pada tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu diploma 4 akuntansi sektor publik. Kuota penerimaan melalui program reguler yaitu sebanyak 61 orang. Sedangkan untuk afirmasi, untuk prodi ini, kuota penerimaan bagi Provinsi Papua yaitu sebanyak 1 orang, dan Papua Barat yaitu sebanyak 2 orang. Sehingga jika ditotal, untuk diploma 4 akuntansi sektor publik yang diterima yaitu 64 orang. Yang kedua yaitu diploma 4 manajemen keuangan negara. Kebutuhan formasi untuk program studi ini yaitu sebanyak 151 orang untuk program reguler. Lalu dari program afirmasi, untuk Provinsi Papua yaitu sebanyak 2 orang, Papua Barat 2 orang, Maluku 2 orang, Maluku Utara 1 orang, dan NTT 1 orang. Sehingga jika ditotal yaitu 159 orang. Program studi yang terakhir yaitu di peluang 4 manajemen aset publik. Untuk prodi ini, kebutuhan formasi dari program reguler yaitu sebanyak 50 orang. Dan untuk program afirmasi, hanya terbuka bagi Provinsi Papua yaitu untuk 2 orang, dan ditotal menjadi 52 orang. Secara keseluruhan, untuk kebutuhan formasi PKN STAN pada tahun 2021 ini yaitu 275 orang. Berikutnya yaitu informasi mengenai syarat-syarat pendaftaran mahasiswa baru PKN STAN. Yang pertama mengenai persyaratan lulusan. Bagi program reguler, yaitu lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, atau calon lulusan tahun 2021 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Lalu untuk program afirmasi, khusus untuk calon lulusan tahun 2021 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Berikutnya mengenai persyaratan nilai. Bagi lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Atau, sedangkan bagi calon lulusan tahun 2021, memiliki nilai rapor tidak kurang dari 70 di semester 1 sampai semester 5. Persyaratan selanjutnya yaitu, usia minimal 15 tahun dan maksimal 21 tahun terhitung 1 September 2021. Persyaratan yang keempat yaitu, telah terdaftar UTBK yang diselenggarakan oleh LTMPT pada tahun 2021. Untuk skor TPS-UTBK, minimal 600 bagi peserta program reguler atau 400 untuk peserta program afirmasi. Persyaratan selanjutnya, khusus bagi peserta program afirmasi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, telah menyelesaikan sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, dan sekolah menengah atas atau sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, memiliki garis keturunan orang tua, asli Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau yang sederajat, yang menyatakan bahwa peserta merupakan dua usulan terbaik. Berikutnya, mengenai tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru PK Instan. Yang pertama, yaitu seleksi administrasi, lalu akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi dasar. Bagi peserta yang dinyatakan lulus SKD, maka akan mengikuti seleksi lanjutan satu, yang terdiri dari tes kesehatan, tes kebugaran, dan tes psikologi. Selanjutnya, bagi peserta yang lulus seleksi lanjutan satu, maka akan lanjut ke seleksi lanjutan dua. Di sini, peserta akan melakukan tes wawancara yang ditentukan oleh Panitia Pusat. Informasi tidak kalah penting lainnya, yaitu mengenai jadwal kegiatan SPMB PK Instan. Jangan lupa dicatat ya! Kegiatan pertama, yaitu pendaftaran online, dilakukan pada tanggal 9-30 April 2021. Selanjutnya, peserta juga harus melakukan pendaftaran online di portal SPMB PK Instan pada tanggal 12 April-4 Mei 2021. Setelah itu, pengumuman hasil seti administrasi akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021. Kegiatan selanjutnya, yaitu pembayaran biaya pendaftaran, akan dilakukan pada tanggal 16-17 Juni 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan lokasi SKD, yang akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021. Untuk pelaksanaan SKD-nya sendiri, akan dilakukan pada tanggal 25-30 Juni 2021. Hasil SKD akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2021, dan pada tanggal yang sama, akan diumumkan pula jadwal dan lokasi seleksi lanjutan satu. Kemudian, pelaksanaan tes kesehatan, kebugaran, serta tes psikologi, akan dilakukan pada tanggal 19-26 Juli 2021. Hasil dari seleksi lanjutan satu, akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2021. Pada tanggal yang sama, akan diumumkan jadwal dan lokasi seleksi lanjutan dua. Tes pawancara atau seleksi lanjutan dua, akan dilakukan pada tanggal 16-23 Agustus 2021. Selanjutnya, pengumuman akhir dari SPMB PKN STAN akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian, bagi peserta yang lolos, akan melakukan pendaftaran ulang di tanggal 6-10 September 2021. Pendidikan di PKN STAN akan dimulai pada akhir September 2021. Itu tadi informasi mengenai pendaftaran SPMB PKN STAN. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya ya! Terima kasih telah menonton!